Selamat berjumpa kembali bersama Zael Channel Oke teman-teman kali ini saya ada TV LED LG Dengan ukuran 43 inci Modelnya 43LK 5000 Itu TV sudah saya colokkan Coba saya on kan Oke jadi disitu terlihat layar blank Dan backlightnya menyala ya Terlihat itu backlight menyala Kita lihat Nah disitu jadi terlihat backlight menyala Tapi tidak ada resternya Oke kita langsung saja Saya akan bongkar TV ini Baiklah teman-teman ini TV nya sudah saya bongkar Dan beginilah daleman dari LG 43LK 5000 Oke kita akan Ukur-ukur dulu Tegangan yang ada di Modul Tcon Karena kalau gejala Ada suara tidak ada gambar Tapi backlightnya menyala Itu masalahnya Ada pada modul Tcon Atau Layar itu sendiri yang rusak Short sehingga tidak menampilkan gambar Bisa juga pada mainboard kerusakannya Kalau tegangan 12V yang Dari mainboard ke modul Tcon ini Tidak keluar Modul Tcon ini sama yang dipakai LG juga 43LG 500T Ini sama ya Dengan model 43LK ini Oke saya akan Cek dulu Tegangan yang ada di TV ini Oke ya Seperti itu saja Oke saya zoom lagi TV akan saya Nyalakan dulu Ya Lihat disini ya Backlightnya sudah menyala Dan kita akan Ukur dulu Tegangan Ini yang dari Mainboard Disini Itu ada ya 11,97V Itu sama saja 12V ya Ini Itu ya Dan disini ada Pius Sama 12V itu 11,90V Itu anggaplah 12V Ya setelah Pius Sama ada 12V Dan Kita akan Cek di Mana ini Sini PAPDD Masuk gak Yang kemarin Iya Dan PGH Tegangan PGH Tidak Masuk Disini ada PGH juga Mili ya Gak masuk Yang seharusnya 24V Sampai 30V Sini PGL PGL Juga 0 0, Yang harusnya Min Tegangan Minus Oke Coba Saya PP Saya matiin Lagi Dan Saya cabut Kabel Sebelah Sini Jadi Kalau Tegangan PGH Disini Tadi Yang 0 Tadi Keluar Saat Saya Cabut Flexible Ini Berarti Masalahnya Ada Ada Di Layar Tapi Kalau Tidak Keluar Kita Akan Pasang Lagi Dan Kita Cabut Flexible Sebelah Kanan Jadi Saya Akan On Lagi Lihat Disini Tuh Backlight Sudah Menyala Lalu Kita Ukur Lagi Tegangan PGH PGL Tadi Apakah Keluar Disini Masih Tetap 0 Ya Mili PGH Tadi Sama Saja Oke TV Saya Off Kan Lagi Kita Pasang Kabel Flexible Sebelah Kiri Saya Ini Dan Kita Cabut Flexible Sebelah Kanan Jika Seandainya Tegangan PGH PGL Keluar Berarti Masalahnya Ada Di Layar Jalur Flexible Sebelah Kanan Saya Ini Saya On Lagi Lihat Disini Oke Sudah Menyala Kita Cek Lagi Tegangan PGH PGL Sama Saja Tidak Ada Coba Saya Off Lagi Saya Cabut Dua Dua Flexible Ini Untuk Mengetahui Kerusakannya Berada Dimana Sudah Saya On Kan Sudah Menyala Cek Lagi Tegangan PGH PGL Tadi Sama Sama Saja 0 Tidak Keluar Sama Sekali Jadi Disini Sudah Bisa Saya Pastikan Kerusakannya Ada Pada Modul Tekon Ini Kalau Layarnya Tidak Bermasalah Kita Ganti Satu Set Ini Maka TV Akan Keluar Lagi Tampilannya Tapi Disini Saya Akan Cek Cek Lagi Dulu Apakah Modul Ini Bisa Saya Perbaiki Atau Tidak Bisa Lagi Kalau Tidak Bisa Saya Ganti Langsung Saja Satu Set Ini Nanti Akan Saya Cek Cek Lagi Dulu Di Bagian Mana Yang Terlihat Rusak TV Saya Off Saya Saya Memakai Analog Saja Apakah Kerusakannya Ada Di Kapasitor Atau Kerusakannya Sudah Di IC IC DC DC Sepertinya IC DC DC Tidak Bekerja Sama Sekali Sehingga Tidak Mengeluarkan Tegangan Tegangan Disitu Pada Skala Ohm Ini Bisa Dilihat Pada Kapasitor Ini Sepertinya Ohm Menunjukkan Ohm Yang Sangat Kecil Kemungkinan Ada Short Bulat Balik Ini Tapi Belum Tentu Belum Tentu Kapasitor Ini Yang Short Bisa Jadi IC DC Ini Yang Rusak Saya Akan Cek Dulu Ini Tidak Usah Saya Videokan Karena Agak Lama Nanti Saya Kasih Tahu Saja Jika Modul Tekon Ini Bisa Diperbaiki Oke Baiklah Teman Teman Saya Sudah Menemukan Kerusakan Dari Modul Tekon Ini Ini Tipis Menyala Backlight Lagi Saya On Dan Tegangan Tegangan Yang Ada Pada Modul Ini Sudah Keluar Disini Tadi Kita Ukur Tegangan PGH Ada 29 Ya Disini Tegangannya 29 Pol Koma 89 Dan PGL Nya Sudah Keluar Itu Min 5 VH VH APDD Ada 7,6 Disitu Jadi Tegangan Disini Sudah Normal Disini Ada VH APDD VAPDD Ada Disitu 16 Pol Jadi Apa Yang Saya Temukan Kerusakannya Yang Mana Jadi Kapasitor Ini Yang Yang Kecil Ini Letaknya Di Tempat Yang Saya Ukur Tadi Saya Zoom Lagi Ini Nah Disini Yang Atas Ini Ini Tidak Saya Pasang Saya Cabut Saja Jadi Kapasitor Ini Nilainya 11 Mikro Ada 3 Buah Di Paralel Jadi Di Paralel Ini Hanya Dua Yang Masih Terpasang Dan Yang Kecil Ini Juga Ikut Di Paralel Tapi Yang Besar Besar Ini Nilainya Berkisar 11 Mikro Mungkin 10 Mikro Dan Ini Saya Akan Cek Kapasitor Yang Rusak Tadi Itu Kapasitor Kapasitor Sudah Sot Dan Saya Cabut Saja Jadi Tegangannya Langsung Keluar Kalau Ingin Diganti Bisa Kita Ganti Kita Carikan Saja Kapasitor Yang Nilainya Sama Atau Mau Pakai Kapasitor 10 Mikro Yang Elko Juga Bisa Yang Kecil Dan Saya Op Dulu Dan Kita Akan Lihat Lampilannya Ada Logo LG Lampilankan 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 dari kerusakan yang modul tekon tadi itu saja dari saya sekian